selamat pagi Oke terima kasih Bapak Robertus Kita langsung mulai saja ke market driver pada pagi hari ini Untuk pagi ini kami memperkirakan HSG akan bergerak cukup melemah di level support 5866 hingga 5975 Ini masih salah satu positif, ditutup positif untuk market US Ini salah satunya ditopang dari kesenangan dari para investor Karena prospek untuk revisi perpajakan ini sudah mulai meningkat Dan ini dikarenakan juga pihak legislatif dari US ini menyetujui anggaran fiskal tahun 2018 Ini juga salah satu support untuk mempercepat RU perpajakan yang baru Selanjutnya ini ada data yang memperkuat gambaran bahwa ekonomi US ini cukup kuat Di bulan Agustus ini ada defisit perdagangan ini cukup menyempit dan permintaan atas barang ini meningkat Dan untuk pencairan klaim para pengangguran ini lebih sedikit minggu lalu Dan untuk nompang perol bulan September ini 125.000 pekerja Ini dikatakan menjadi korban dari Badai Harfi dan Irma Dan untuk selanjutnya di forecastnya nompang perolnya ini berada di minus 45.000 hingga plus 150.000 Dan untuk market di China, Hongkong, serta Korea Selatan masih tutup untuk hari ini Untuk market news yang pertama dari musaha konstruksi engineering Dimana The GIG ini merevisi target kontrak barunya untuk tahun ini Dari yang tadinya 25, maksud saya 2,5 triliun rupiah menjadi 2 triliun Ini dikarenakan adanya dugaan korupsi dari KPK Hingga bulan September 2017 The GIG sudah membukukan kontrak baru senilai 1,57 triliun Selanjutnya SMDR Ini SMDR masih melanjutkan pembangunan tol laut Yang diprojek oleh anak usahanya PP Yasa Wahana Tirta Samudera Dan sampai saat ini SMDR sudah melaunching dua kapalnya Ini namanya Sabuk Nusantara 106 dan Sabuk Nusantara 98 Estimasi untuk total investmentnya per kapal ini mencapai 5,5 miliar rupiah Untuk PT Kios, Kiosan Komersial Indonesia Ini setelah IPO, Kios akan menyelesaikan Akuisisi dari Salam Narindo untuk minggu depan Menggunakan 78,5% dari dana hasil IPO Akuisisi ini dipercaya akan menyupport performance Kios dari bisnis e-vouchernya Sementara berita terakhir dari Smart Friend Telekom Ini sampai September 2017 sudah merealisasikan 70% dari modal kerjanya Ini fokusnya untuk expand dari networknya Dimana target sampai akhir tahun mencapai 2 digit pertumbuhan Untuk technical recommendation pada pagi hari ini Yang pertama kita ada Ralph menunjukkan short term trendnya itu di bullish Medium trendnya sedangkan sideways bisa coba trading buy di level 915-920 Dengan target loss pertama itu di 1.055 Stop loss jika menyentuh level 830 Yang kedua ada teens short term trendnya bullish Medium trendnya itu bearish Ini menunjukkan potensi reversal ya Jadi trading buy di level 825-830 Dengan target price pertama itu di 935 Stop loss jika menyentuh 785 Ya demikian untuk webinar pada pagi hari ini Kita masuk ke Q&A Jika ada pertanyaan bisa langsung saja ditulis di question box yang tersedia Terima kasih telah menonton Ya terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu Yang pertama Untuk Bapak Ahmad Saham PTPP, BRPT, dan BBTN Apakah bisa di hold? Ya ini PTPP memang hampir seminggu terakhir rally ya Berbalik arah ke atas ini MA5-nya baru saja cross Selatan MA20 Jadi untuk short term trendnya ini memang bullish Tapi kuncinya memang tampaknya di MA50-nya ini Kemarin kan juga memang sempat menguji Tapi tidak bisa tembus Kalau misalnya tembus Ini uptrendnya bisa berlanjut Kalau kita lihat volume-nya juga masih double Apakah bisa di hold? Kalau misalnya kita lihat Untuk hold itu sih Biasanya kita memang condong ke fundamentalnya sih ya Kalau untuk fundamental Book value-nya itu seharusnya di 3.980-an Kalau misalnya menurut research kita ya Untuk satu tahun ke depan Tapi memang karena belakangan ini Terutama beberapa bulan terakhir Memang sedang dipengaruhi dengan sentimen negatif Oleh adanya isu-isu Anggaran APBN Dan Limitasi untuk Bahan baku material Dari subsidiary company ya Tapi seharusnya itu kan masih Sebatas sentimen Belum ada kepastian Jadi secara fundamentalnya masih Kami pertahankan di Level 3.980 Untuk target price-nya Jadi bisa di hold Asalkan Kalau misalnya ada koreksi Bisa bersabar aja gitu ya Kalau misalnya sekarang ini Agi Rally Kalau misalnya Nggak tembus sih Seharusnya bisa berkoreksi lagi Sampai Ini balik ke level MA20-nya lagi nih Di Sekitar 2590-2580 Lalu BRPT Ya BRPT memang ini juga Short term trend-nya Bearish ya Ini udah ngelewatin MA20-nya Sebagai support pertama ini Kalau misalnya kita lihat sekarang Agi menguji Apakah Bisa Tembus MA50-nya nih Kalau misalnya tembus Mungkin BRS-nya bisa berlanjut ya Jadi support sekarangnya ini ada di 1950 Kalau misalnya soal hold Seharusnya ini masih bisa layak untuk di hold Karena kemarin kan Q2-nya juga positif Dan Mereka juga Mereka juga Agi Tengah Ini ya kan Aku Aku Sisi Staff Energy-nya itu masih Baru bayar DP aja Sisanya masih belum Itu Belum dibayar ya Jadi sisanya Mungkin kemarin ada rencana Red issue Tapi masih belum pasti Masih isu aja Jadi kemungkinan memang Ada sentimen Katalis positif disitu ya Kalau misalnya memang jadi Biasanya kalau red issue Di bawah Mungkin sekarang hanya sebatas koreksi dulu Jadi ini tergantung apakah ini break atau enggak ya Kalau misalnya Break pun Secara fundamentalnya masih mendukung Tapi kembali harus sabar aja Dan tergantung Average-nya juga di berapa Dan support utama ini di 1950 tadi ya BBTN Ya untuk BBTN ini Patternnya miripi RPT tadi ya M5-nya baru aja tembus M20 Dan sekarang menguji M50-nya Level support utamanya itu Di 2.900 Sorry 2.910 Dan Kemarin memang rebound Ada Baru golden cross ya Kalau misalnya kita lihat Apakah volumenya Tekanan dari pembelian Ada hari ini Seharusnya bisa berbalik arah Dan apakah bisa di hold Untuk BBTN Bisa sekali Karena ini BBTN memang kan Banyak proyek satu juta rumah juga Seharusnya KPR-nya Mungkin kencar Dan Untuk 2018 View kami memang Condongnya Seharusnya Disbursement KPR itu Meningkat ya Kalau misalnya sekarang kan Cuman 8% growth-nya Seharusnya mungkin 2018 itu Bisa mencapai 2 digit lagi Seperti target Awal BI Lalu Pertanyaan selanjutnya Ibu Vivi Meta Ini untuk Meta Bu Meta saat ini Sedang menguji Level Maksud saya Level Resistennya Kalau misalnya kita Lihat dari sini Sebelum-sebelumnya Level resisten yang cukup kuat Bu belum pernah Bukannya belum pernah ya Jarang tertembus Bu disini Jadi kalau misalkan Ibu belum punya Tunggu terlebih dahulu Bu ini confirm Buat ke atas Kalau misalnya ke atas Mungkin bisa coba masuk Dengan resisten paling dekatnya Ini ada di Rp1.199 hingga Rp200 Tapi ini kalau misalkan Hari ini kembali Ke bawah Bu Ini Ibu bisa coba Masuk Di Rp165 Level resistennya Paling dekat Di Rp177 Hingga harga saat ini Rp180 Demikian Bu Untuk Meta Ini selanjutnya Pertanyaan dari Bapak Cesario Mengenai SCMA BNLI Dan PPRO Untuk SCMA Sama BNLI Belum ada Baik Pak Ini untuk SCMA Kemarin masih Ada Buar yang awal Ini masih ada Tekanan jual yang cukup Tinggi juga Pak Untuk Volumenya Tapi kalau misalnya Kita lihat disini Sudah mulai Confirm Kalau mau membentuk Golden Cross Pak disini Jadi Ini Indikasinya baik sih Pak Tapi kalau misalnya Kita lihat Disini Tunggu Tunggu konfirmasi Pembalikan arah Terlebih dahulu Pak Karena ini masih Cukup Terbatas pergerakannya Ini Kalau misalnya Bapak Tadi bilang belum punya Bisa ikut Tunggu Pak Tunggu Memperlihatkan Mas Ke arah Rp2120 ini Pak Kalau misalnya iya Ini Bapak bisa Resisten Paling dekatnya Di 2185 hingga 2190 Maksud saya Selanjutnya Ke 2250 nya Pak Untuk SCMA Untuk BNLI BNLI ini Mengaruh sekali Pak Dengan volumenya Jadi Tidak untuk Ditahan Dalam jangka panjang Pak Kalau misalnya Kalau misalnya kita Lihat disini Juga cukup terbatas Pergerakannya Bisa swing trading saja Dengan level Bapak bisa masuk Di sekitar 705 nya Nanti level Resisten Paling dekatnya Volumenya cukup Sedikit Sedikit Dan memang Mayoritasnya Tekanan jual Pak Dan ini cukup terbatas Pak Untuk PEPRO Pergerakannya Paling tidak Ini 202 Hingga 205 nya Pak Jadi kalau misalkan Bapak sudah punya Ini bisa Di hold Hingga ke 205 saja Pak Nanti bisa Kembali Sel terlebih dahulu Bisa coba Akumulasi lagi Di sekitar Harga 200 Support keduanya Ada di 195 nya Pak Disini Pak Demikian Pak Untuk PEPRO Ini pertanyaan Selanjutnya Bapak Hotnikon Mengenai United Tractor Dan jasa Amarga Ya untuk UNTR Kemarin ini Koreksi wajar Apalagi Kemarin baru Bagi dividen Juga Jadi kalau Misalnya memang Menguji Bollinger Band Ini Biasanya memang Balik ke tengah Dulu nih Kalau misalnya Ketengah ini Sekarang levelnya Ada di 31.460 Jadi Kalau misalnya Memang Belum punya Barang Mungkin Kalau mau Entry point nya Bisa Coba tunggu Di level tersebut Di 31.460 Lalu Support keduanya Itu ada Di level Di dekat Di dekat M50 nya Di 30.000 30.400 Lebih tepatnya Kalau misalnya Untuk Support Resistance Pertama Ini Itu opening Kemaren Di 33.200 Atau 33.195 Jadi Kalau misalnya Untuk Entry point Mungkin Baiknya Tunggu disini Karena Kemaren Juga baru Def cross Stochastic nya Masih menunjukkan Divergence Yang berkelanjutan Jasa marga Jasa marga Memang Kalau misalnya Kita lihat Seminggu ini Pergerakannya Di antara M50 Dan M20 nya Jadi Kalau misalnya Sebagai support Kuatnya Itu Bisa tunggu Di 5.670 Sampai 5.665 Untuk Resistance nya Ini tampaknya Udah 2 hari Berturut-turut Di uji Tapi gak tembus Jadi Di 5.820 Kalau misalnya Kita lihat Juga momentum nya Memang Sudah sedikit Melambat Jadi Potensinya Memang agak Ke bawah lagi Ini M5 nya Baru aja Nembus M50 Tapi Masih Belum Cukup Sebagai Katalis Menunjukkan Kalau misalnya Ada Rebound Yang berkelanjutan Kalau misalnya Kita lihat Ini mendekati Dan tembus Baru Itu Signal yang jelas Tapi kalau Misalnya kita lihat Sekarang memang Volume nya juga Reda Stochastic nya Udah mau Merapat lagi Kalau misalnya Ada tekan penjualan Berlanjut Bisa ada cross Jadi sebaiknya Amannya Tunggu nya Di M50 nya Ini Di 5.685 Sampai 5.680 Lalu Support Keduanya Itu Di 5.520 Lalu Selanjutnya Pertanyaan Dari Ibu Nur Kuspa Untuk Saham BBRI Dan BBNI Ini Untuk BBRI Kemarin Beberapa Hari Belakangan Memang Tekanan Jualnya Sangat Bisa dibilang Mayoritas Di sini Dan Secara Stochastic Sudah Mulai Melandai Ini Kemungkinan Kemungkinan Besar Berpeluangnya Cukup Terbatas Pergerakannya Ibu Kalau Misalkan Mau Coba Masuk Bisa Tunggu Terlebih Dahulu Di Sekitar 15.165 Karena Di sini Kalau Kita Lihat Memang Sedang Menguji Level Resisten Yang Sering Terbentuk Bu Jadi Bisa Dikatakan Itu Titik Yang Kuat Dan Ini Bisa Juga Ini Salah Satu Mulai Di titik Pembalikan Arah Bu Jadi Ibu Bisa Tunggu Di 15.165 Yang Tadi Level Support Kedua Ini Ada Di 15.030 Nanti Level Resisten Untuk Yang Pertama Ini Di 15.410 Selanjutnya Di 15.500 Bu Untuk BBRI Selanjutnya Ini BBNI Ini BBNI Kalau Kita Lihat Ini Baru Bukannya Baru Masih Melanjutkan Bisa Dikatakan Masih Melanjutkan Dead Cross Bu Di Ini Masih Bisa Turun Terlebih Dahulu Koreksi Terlebih Dahulu Ini Ibu Bisa Coba Masuk Di 7420 Support Keduanya Ada Di 7365 Hingga 7370 Bu Level Resisten Paling Dekatnya Ini Ada 7545 Untuk BBNI Selanjutnya Ini Pertanyaan Dari Bapak Ali Hilmi Mepco Dan KF MDKI Dan KF Ini Ini Tampaknya Salah Satu Selam Yang Baru Radio Kalau Misalnya Kita Lihat Secara One Day Chart Tampaknya Untuk Terutama Itu Di 375 Sampai 370 Lebih jelasnya Kalau misalnya Ini Lebih cocok Swing Trading Pake 5 Minutes Charge Aja Kalau Misalnya Kita Lihat 5 Minutes Charge Ini Memang volumenya besar jadi bisa dimanapkan swing trading, kalau misalnya mau nunggu itu tadi, memang tadi masuknya 375 aja jika belum punya barang terus kalau misalnya resistancenya itu bisa trading sampai 410 ini tampaknya dalam kemarin memang di uji coba terus resistancenya tapi belum tembus-tembus cuma sampai mulai dari sore kemarin ini memang belum tembus ya, jadi mungkin resistancenya ini 410 yang di uji dulu, jika misalnya 410 hari ini tembus itu yang selanjutnya sampai di 415 tapi ini kembali harus hati-hati ya, harus gerak cepat karena stokastiknya udah mau def cross nih, dan udah sangat overbought sekali, jadi kemungkinan koreksinya cukup tinggi ya untuk KF ini support pertamanya ada di 2680 sampai 2685 ya short term dan medium termnya ini masih bearish dan volume-nya sangat tipis jadi biasanya kalau misalnya seperti ini nunggu volume spike sih biasanya ya kalau misalnya ada volume spike baru kemungkinan bisa ada menguji resistancenya pertamanya itu di 2815 sampai yang selanjutnya itu 2965 kalau misalnya kita lihat juga beberapa hari ini flat pergerakannya jadi mungkin bisa wait in sih dulu ya kalau misalnya mau ngantri tapi ngantrinya di support pertama tadi dan tunggu volume hari itu besar dari rata-rata ya kalau misalnya kita lihat kan ini sangat rendah udah hampir 1 bulan kalau misalnya ada volume spike seperti ini baru dia biasanya bergerak lalu selanjutnya Bapak Andreas BNGA dan Medco sudah punya apakah bisa di vote? untuk BNGA Pak ini memang pergerakannya cukup terbatas Pak tapi kalau misalnya kita lihat ini masih dalam fase golden cross-nya Pak jadi masih bisa coba di hold Pak terlebih dahulu dengan resisten paling dekatnya ini yang sering terbentuk disini ada di 1300-nya Pak jadi masih cukup untuk ke 1300-nya Pak untuk BNGA selanjutnya untuk Medco-nya ini Medco-nya baru membentuk dead cross-nya dan cukup terbatas ya Pak kalau misalnya Bapak sudah punya ini ini juga kalau misalnya turun ini ke 780-nya Pak ini cukup tipis Pak kembali ke Bapak kalau misalnya ke 780 Bapak bisa coba lebih bisa akumulasi lagi tapi kalau misalkan Bapak mau merealisasikan profit-nya saat ini juga ini juga sudah cukup bisa dikatakan cukup Pak karena kalau misalnya 780 ini Bapak coba akumulasi lagi ini masih bisa support keduanya ada di 735 Pak untuk Medco selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Rahma PTBA dan BBTN BBTN sudah ya PTBA untuk PTBA-nya ini sudah sangat overbook Bu disini di sisi stokastiknya untuk saat ini untuk PTBA kalau misalkan Ibu belum punya Ibu bisa coba masuk rentangnya bisa di level support-nya di 10330 hingga 10335 support selanjutnya ada di 9785-nya Bu level resisten terdekatnya ini bisa ke 11545-nya Bu demikian Bu Rahma sepertinya sudah tidak ada pertanyaannya ya mungkin kita cukupkan ya terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian sampai bertemu kembali hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 selamat pagi dan selamat menikmati selamat pagi